Pada tanggal 10, 13, dan 17 Oktober 2022, Rumah Sakit Bayangkara Kediri melaksanakan kegiatan Bayangkara Peduli kepada korban tragedi kanjuruhan di sejumlah daerah di Kabupaten Malang sesuai arahan dari Kapolri agar tim medis di Polda Jatim dan Jajaran dapat bahu-membahu dan proaktif dalam membantu serta memberikan pelayanan medis maupun non-medis kepada korban tragedi kanjuruhan. Kegiatan Bayangkara Peduli yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kediri berupa pemberian tali asih dan kartu Bayangkara Prioritas yang dapat digunakan secara gratis saat berubat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri diharapkan dapat membantu korban tragedi kanjuruhan malam sebagai bentuk empati serta solidaritas dari saudara setanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton